Ujuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di Gowa, Sulawesi Selatan, ricuh. Mahasiswa yang hendak menyandra truk terlibat saling tarik dengan polisi saat berusaha memperhentikan truk yang melintas. Mahasiswa yang tergabung dalam dua organisasi berbeda ini terlibat kericuhan dengan polisi saat berujuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pengunjuk rasa berusaha menahan truk untuk dijadikan panggung orasi, namun dihalau oleh petugas. Akibatnya aksi saling tarik dari atas truk pun tak terhindarkan. Selain menyandra truk, pengunjuk rasa juga membakar ban bekas di tengah Jalan Transulawesi hingga membuat lalu lintas lumpuh selama beberapa jam. Unjuk rasa digelar mahasiswa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mereka menuntut agar pemerintah menurunkan kembali harga BBM dan menolak tindakan kekerasan yang dilakukan kepada mahasiswa di beberapa daerah. BBM melakukan ujuk rasa hari ini sebagai bentuk momentum Sumpah Pemuda tahun 2023. Kami membawa isu pendidikan wajib gratis dan juga turunkan harga BBM yang kemudian kami anggap tidak selara setelan pendapatan rakyat. Meski sempat ricoh, mahasiswa akhirnya kembali menyampaikan orasinya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainyus melaporkan. Kericohan juga mewarnai ujuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di Jembatan Layang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tujuh mahasiswa diamankan polisi. Kericohan terjadi saat sejumlah mahasiswa berunjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di Jembatan Layang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu sore. Seorang mahasiswa bahkan hampir jatuh saat memaksa naik ke bagian depan mobil boks. Hal ini pun membuat mahasiswa lain geram dan berusaha mengejar mobil boks tersebut, namun dihalangi polisi. Suasana terus memanas. Mahasiswa terus berorasi dan menyebut polisi bertindak represif. Kerimbutan ini dipicu mahasiswa yang membakar benbekas di tengah jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Polisi yang menghalangi aksi tersebut akhirnya terlibat saling dorong dan adu mulut dengan mahasiswa. Dari mulai jam 3, dia minta izin silakan. Bakar ban 5, oke silakan. Dia tidak terima lagi, keluar lagi bakar ban 5 lagi. Tidak terima lagi, dia tutup jalan. Tak kasih kesempatan silakan. Tidak terima lagi, dia ambil tahan mobil, kemudian dia membawa orasi dalam. Sehingga kami percuali, kami ubarkan. Para mahasiswa pun berhamburan saat polisi berusaha membuarkan aksi yang berlangsung hingga jelang malam hari. Tujuh mahasiswa diamankan dan dibawa ke Polrestambus Makassar untuk diperiksa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AI News melaporkan. Masih dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95. Pesta musik rakyat digelar di Plaza Timur Kelora Pungkarno, Senayan, Jakarta Pusat. Acara diisi dengan atraksi memukau para personil dari Liberty Production dan para pemain drum band yang membuat ratusan pengunjung kagum. Selain drum band, para pengunjung juga menikmati konser orkestra pimpinan ADMS yang membawakan lagu-lagu kebangsaan. Beragama atraksi ini merupakan rangkaian pesta musik rakyat Gemilang Jakarta dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 yang digegas oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta bersama BUMN. Kami dari Dinas Kebudayaan diberikan amanah oleh Pemprotek DKI Jakarta untuk melibatkan generasi muda lebih banyak gerakan. Gerakan dalam arti kata tidak melulu menggunakan gawai atau gadget selalu dalam setiap waktu kesehariannya. Aktivitas seni budaya adalah salah satu jawaban untuk memberikan semangat buat generasi muda ada ayo keluarkan ide kreasi yang orisinil dan mengangkat mereka supaya lebih kreatif. Dibur warga mengikuti gerak jalan sehat di kota Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95. Acara gerak jalan sehat dibuka oleh Usman Sakta tokoh nasional asal Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat yang juga Ketua Umum Partai Hanura di lapangan Sukadana Sabtu pagi. Jalan sehat sejauh 3 km ini dikuti sekitar 12.000 orang yang datang dari sejumlah kecamatan dan Kabupaten Ketapang dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Usai acara jalan sehat di kampung halamannya Usman Sakta mengapresiasi warga dengan membagikan beragam hadiah mulai dari barang elektronik hingga hadiah utama umroh gratis. Ketua Umum Partai Hanura yang mendukung capres-cawapres Ganjarak Pranowo Makut NB ini berharap para pemuda mampu menjadi pemimpin masa depan untuk membangun negeri khususnya membangun daerah yang masuk. Saya adalah keluarga kampung ini lahir di sini dan tempat saya di pinggir laut itu ya saya lahirnya di pinggir laut ini dan mereka ini adalah keluarga saya semuanya ya dan mereka ini semuanya pemuda-pemuda bangsa seluruh Indonesia sama tekadnya untuk membangun daerah-daerah daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Pemirsa pascah putusan batasan usia capres-cawapres mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa Nusantara Jawa Tengah mendesak pencopotan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dari jabatannya. BEM Nusantara menggelar aksi dabai di Tugu Buda Semarang, Kota Semarang, Jawa Tegah dalam momen malam renungan peningatan Hari Sumpah Pemuda. Masiswa menilai apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia capres-cawapres telah melanggar konstitusi menuai kontroversi dan membuka peluang dinasti politik. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kental dengan nepotisme guna memuluskan langkah keponakan Ketua NK Anwar Usman yakni Gibran Raka Bumi Raka yang merupakan putra Presiden Jokowi menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pernah di jabat sebagai BEM Nusantara daerah Jawa Tengah menuntut Menangnya pada malam hari ini kita bersama-sama tadi menuntut untuk kemudian mencopot Ketua Mahkamah Konstitusi serta mendesak Presiden RI dalam hal ini Bapak Jokowi untuk kemudian mereformasi Tugu Mahkamah Konstitusi. Pemirsa Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang mengabulkan patas usia cawapres cawapres ini mendapat perhatian dari sejumlah guru besar ahli hukum tata negara. Putusan itu dianggap beraroma nepotisme karena Anwar Usman merupakan ipar Presiden Jokowi Dodo. Salah satu dari 16 guru besar yang melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke Mahkamah Kehormatan MK menyatakan putusan MK yang mengabulkan batas usia minimal cawapres-cawapres melanggar etik karena Anwar Usman ada hubungan keluarga dengan Putra Surung Presiden Jokowi Dodo Kibran Rakabumi Raka. Menurut Ferry putusan MK itu beraroma nepotisme. Langkah-langkah ini menurut saya tidak sehat dan tentu saja mengganggu demokrasi dan paling penting Anwar telah melanggar ketentuan di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang MK di mana dia diwajibkan untuk mengundurkan diri jika terkait dengan keluarganya. Bahkan kalau dilihat undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka telah terjadi nepotisme dan berdasarkan pasal 22 undang-undang tersebut ini terkategorikan sebagai pidana yang otomatis itu juga melanggar etik. Sementara itu peneliti Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Beni Kurnia Ilahi berharap Majelis Kehormatan MK bisa memutus jugaan pelanggaran etik Anwar Usman dengan adil. Lantaran menurut Beni Anwar Usman dianggap secara serampangan mengubah batas usia minimal capres-cawapres dengan menambahkan klausul pernah menjabat sebagai kepala daerah. Tentu saja berseberangan dengan prinsip Nemo Judek Inskaus Asua yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menangani perkara bila terdapat hubungan pertalian antara hakim yang menangani perkara tersebut. Yang kedua posisi hakim MK terkait dengan putusan usia calon presiden dan wakil presiden tersebut sebetulnya belum selesai karena ada komposisi secara concurring opinion dan juga dissenting opinion yang kemudian masih dipertanyakan akhir dari putusan tersebut sehingga ini merupakan suatu hal yang perlu kemudian ditinjau ulang selaku ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman untuk melakukan evaluasi terhadap putusan yang belum final tersebut. Putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres juga mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Mereka menggelap aksi turun ke jalan untuk penolak putusan MK tersebut yang dianggap memberikan karpet merah untuk Kibran Raka Bumi Raka maju di Pilpres 2024. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut Gibran Raka Bumi Raka sebagai pembangkang usai menjadi bakal calon wakil presiden. PDI Perjuangan menunggu niat baik Gibran mengembalikan kartu tanda angkota partai. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Ahmad Basarah menyebut Wali Kota Solo Gibran Raka Bumi Raka sebagai pembangkang karena tidak mematuhi aturan partai. Gibran yang juga tergabung dalam elit PDI Perjuangan seharusnya sudah memahami peraturan dan mekanisme partai dalam mengambil keputusan. PDI Perjuangan menunggu niat baik Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota partai dengan menyinggung sebuah peribahasa datang tampak muka pulang tampak punggung. Dan ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Sukarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai maka secara konstitusi partai secara utaran partai dia telah melakukan pembangkangan telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk calon mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima kartu tanda anggota PDI Perjuangan kalau meminjam mas Rudy Solo kalau orang timur itu datang tampak muka kembali tampak punggungnya nah saya kira sesederhana itu bagi kami tentang Mas Gibran hari ini Gibran telah dinyatakan keluar dari PDI Perjuangan karena menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sementara PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Jakarta Salam Rahmat Rama Romadona Ainyus melaporkan Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 untuk wilayah Jakarta Timur pendistribusian ini pemirsa merupakan yang pertama dilakukan untuk wilayah provinsi DKI Jakarta Bertempat di salah satu gudang di kawasan Cakung, Jakarta Timur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 berupa kotak suara bilik suara dan segel plastik Distribusi logistik pemilu 2024 tahap pertama ini merupakan yang pertama kali dilakukan untuk wilayah provinsi DKI Jakarta Sebanyak 6.185 kotak suara 1.640 bilik suara dan 185.200 segel plastik diterima oleh KPU Jakarta Timur Pendistribusian logistik pemilu secara bertahap ini akan berlangsung hingga Senin Lusa Pada minggu esok dan Senin Lusa logistik berupa surat suara peralatan dan sebagainya akan didistribusikan Tahap pertama itu ada kotak, bilik sama plastik plus nanti cinta itu tahap pertama nanti tahap kedua itu ada kotak suara berusaha peralatan dan sebagainya Rencananya logistik pemilu 2024 akan dijaga personil gabungan dari pihak KPU Pores Metro Jakarta Timur dan Kodim Jakarta Timur Sementara petugas pemadam kebakaran juga melakukan simulasi pemadaman jika terjadi hal yang tak diinginkan Dari Jakarta Riomanik Ainyus melaporkan Pemirsa Jelang Pemilu 2024 Partai Perindo akan terus menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah melalui para calon legislatifnya Partai Perindo akan memperjuangkan aspirasi tersebut di parlemen Sejumlah calon legislatif Partai Perindo mengelar silaturahmi dan ramah tamah dengan para pendeta sejakarta barat Selain silaturahmi para caleg Partai Perindo ini juga menampung aspirasi serta mendengarkan keluhan dan masukan dari setiap perwakilan gereja Kami ingin sekali dekat dengan mereka mendengarkan keluhan-keluhan mereka mendengarkan kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga itu kami sudah siapkan sudah rencanakan yaitu dengan bisa curhat mereka mengapresiasi atas caleg-caleg dari Perindo khususnya DAPIL 3 DPR RI maupun DPRD bahwa mereka antusias dengan selenggaranya ini mereka antusias dengan bukti apa bukti mereka menanya program-program maupun visi Sementara itu di Palembang Sumatera Selatan DPW Partai Terinob Sumsel bersama caleg Partai Perindo menggelar silaturahmi dan koordinasi dengan seluruh kader hingga tingkat ranting kita menargetkan seluruh TPS-TPS itu kita punya panglima-panglima perang untuk memenangkan Partai Perindo di semua TPS menurunkan dari tim saya selaku dari mulai koordinasi percamatan kelurahan sama RTI jadi kita menempatkan orang-orang tersebut untuk cari suara melalui pemilih tetap dulu Pak yang sudah pasti rapat dengan puluhan kader Partai Perindo untuk pemantapan strategi hingga akar rumput serta memperjuangkan pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2004 mendatang Tim Liputan Ainews melaporkan Ketua Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritan Nusudibio Pemirsa menghadiri deklarasi Putri Presiden keempat kustur yakni Yeni Wahid yang mendukung calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Bergabungnya Yeni Wahid ini diakini akan menambah suara bagi Ganjar Mahfud dalam kontestasi Pilpres 2024 Zanuba Arifah Hafso atau Yeni Wahid resmi bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 salah satu alasan Yeni melabuhkan dukungannya pada Ganjar Mahfud yakni kedekatan secara personal serta meneruskan garis perjuangan Gusdur di ranah pluralisme bergabungnya Putri Presiden RI keempat Gusdur Yeni Wahid menambah kekuatan dalam memenangkan pasangan Ganjar Mahfud karena kedekatan rosso tersebut kedekatan hati kami tersebut maka kami barisan para kader Gusdur menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Panowo dan Mahfud Mb Moga Allah Tuhan yang menguasa melindungi semua langkah-langkah kita ke depan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik bergabungnya Mbak Yeni di TPN akan banyak menambah suara khususnya dari NU Kultural Kusturian ya saya yakin jadi dari NU Kultural akan tentunya ikut ke Ganjar Mahfud karena Kusturian di Jawa Timur Jawa Tengah pun dan sebagainya Jawa Barat masih cukup besar khususnya Jawa Timur itu sangat besar jadi dengan kehadiran Mbak Yeni saya yakin akan banyak menambah suara Partai nomor 16 dengan lambang Raja Wali mengembangkan sayap ini berkomitmen untuk mengantarkan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 Dari Jakarta Salam Rahmat Bagus Presidia Adi Ainyus melaporkan Pemirsa Jelang Pemilihan Presiden 2024 Relawan dan pendukung pasangan Capres Ganjar Pranowo dan juga Cawapres Mahfud MD terus menggencarkan sosialisasi Sosialisasi dilakukan para Relawan di sejubah daerah melalui seminar pelatihan hingga kampanye pola hidup sehat Relawan Serikandi Ganjar mengampanyakan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman berbahan alami kepada perempuan milenial di Jabodetabek Dalam pelatihan pembuatan jamu di Jakarta para perempuan milenial diperkenalkan dengan bahan dasar jamu dan diajarkan cara mengemas produk jamu yang lebih menarik dan kekinian Komunitas nelayan pesisir atau KNP Dukung Ganjar menginisiasi pembuatan pempek secara beramai-ramai di Tanjung Enim Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat tali silaturami dan menjaga kekompakan antar warga di wilayah ini agar semakin solid Pandawa Jabar mensosialisasikan pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD kepada Komunitas Permainan Tradisional Ketapel di Kota Bandung Jawa Barat Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan Lomba Kejuaraan Ketapel yang bertujuan untuk menggaet suara anak-anak muda dari komunitas itu Relawan Santri Dukung Ganjar menggelar seminar seni pengolahan bambu dalam kegiatan merawat budaya Nusantara yang diikuti sejumlah mahasiswa di Ciputa Tangerang Selatan Banten Usin seorang pengrajin bambu sekaligus narasumber seminar mengatakan apabila bambu diolah secara benar akan menghasilkan berbagai macam olahan yang memiliki nilai jual bagus di pasaran Relawan Ganjar untuk semua berupaya meningkatkan jiwa sosial warga dengan menggelar pelatihan pemulasaraan jenazah bagi warga di Kota Tanggerang Banten Dalam pelatihan yang diikuti Majelis Taklim dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid ini diajarkan tentang tata cara memandikan jenazah sesuai aturan agama Islam Para penyanyi jalanan hingga anak-anak yatim di Lebak Banten ikut bergembira memperingati hut ke-55 dari Capres Ganjar Prano dalam acara yang digelar Relawan Ganjar untuk semua Acara dimeriahkan berbagai penampilan seni mulai dari grup musik hingga pembacaan puisi dari para pemuda yang tergabung dalam komunitas penyanyi jalanan Kabupaten Lebak Banten Pemirsa MNC Asset Management berpartisipasi dalam ajang tahunan bertajuk Capital Market Summit and Expo 2023 yang dikelar di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta Ajang ini digelar untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan tanah air Setelah sebelumnya dilakukan secara virtual akibat pandemi COVID-19 Ajang Capital Market Summit and Expo 2023 kini kembali hadir di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta PT MNC Asset Manajemen turut meramaikan ajang bergensi yang bertema Aku Investor Saham ini Membuka virtual booth yang berada di area Expo Public Arena keikut sertaan perusahaan di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia TBK ini turut mendukung target pemerintah mencapai 90% inklusi keuangan pada 2024 Dengan adanya Capital Market Summit Expo ini harapan kami dari MNC Asset akan menambah jumlah nasabah khususnya nasabah retail karena kita lihat sekarang jumlah investor capital market itu hampir lebih dari 11.800.000 dimana kurang lebih 6.000.000 dari nasabah khusususnya yang mempunyai SID di reksadana Mendukung program inklusi keuangan pemerintah MNC Asset Manajemen memiliki ragam MNC Dana Liquid dan MNC Dana Syariah Dari Jakarta Ade Firman Syah HN News melaporkan